Selamat siang saudara, untuk hari ini saya buat tutorial untuk membuat suara robot untuk mengisi narasi video kita seperti suara video yang saya pakai di video ini, bagaimana cara membuatnya ikuti terus video ini sampai habis Nah itu tadi teman-teman adalah contoh text to speech atau lebih mudahnya dibilang merubah kata menjadi suara yang dimana kita gunakan untuk mengisi video-video editan kita atau konten editan kita Jadi memang ada beberapa permasalahan bagi youtuber pemula biasanya youtuber pemula itu untuk tampil di depan video itu malu atau bahkan jangankan wajah bahkan untuk suara saja malu Nah apa solusinya yaitu dengan menggunakan text to speech jadi kita tinggal menulis dan nanti akan diubah secara otomatis menjadi suara dan diisi oleh suara robot bagaimana cara membuatnya akan kita ulas di video ini dan disini saya akan menggunakan aplikasi yang paling mudah dan paling simple digunakan karena text to speech itu banyak sekali aplikasinya yang bisa digunakan tetapi yang saya gunakan ini adalah yang termudah dan tidak ribet dan apa kelebihannya nanti akan dijelaskan di akhir video oke kita ikuti bagaimana cara membuatnya mari oke teman-teman untuk membuat kata menjadi suara kita membutuhkan satu aplikasi yaitu aplikasi audio lab yang bisa kita download di playstore langsung aja kita buka playstore disini tulis saja audio lab nah yang gambarnya seperti ini ya karena ini sudah saya sudah mendownload maka saya tinggal membuka saja untuk teman-teman silahkan langsung di download jadi begitu dibuka teman-teman maka nah tampilan dashboardnya seperti ini ya jadi sebetulnya fungsi dari audio lab ini banyak sekali tapi untuk kali ini kita akan fokus dulu ke text to speech yaitu untuk merubah kata menjadi suara jadi silahkan klik yang di text to speech nah teman-teman jadi disini saya akan menjelaskan tentang apa kenapa kok saya bilang aplikasi ini lebih simple dari yang lainnya karena aplikasi ini kita tidak memerlukan login untuk memakai aplikasi ini biasanya aplikasi text to speech itu kita membutuhkan login dengan email ataupun facebook ataupun twitter dan segala macam tetapi untuk disini kita tidak perlu login kita sudah bisa menggunakannya dan kelebihan yang kedua yaitu dia tidak mempunyai pembatasan kata atau pembatasan huruf jadi kita bisa mengetik sebanyak mungkin kemudian dikonversikan ke suara karena di biasanya itu dia dibatasi antara 200 sampai 250 huruf termasuk dengan tanda baca ya jadi kalau untuk disini kita bisa langsung ketik saja contohnya saya akan mengetikan begini nah jadi setelah diketik seperti ini kita tinggal memencet yang ada supply ini selamat siang teman-teman apa kabar nah jadi sudah langsung muncul suaranya ya itu kita bisa untuk mengecek apakah kata-kata ini sudah benar dan untuk mengatur temponya itu bisa kita tambahkan tanda baca seperti koma titik jadi supaya kata-kata itu bisa terdengar lebih bagus ya supaya suaranya itu seperti manusia yang mengatakan langsung jadi bisa kita edit jika nanti sudah panjang kita bisa cek kemudian kita tambahkan tanda baca mungkin koma di akhir titik jadi nanti kata-katanya selamat siang teman-teman apa kabar jadi kan semakin bagus ya daripada tadi sebelum dikasih tanda baca dan kemudian bagaimana cara untuk mendownloadnya downloadnya kita tinggal klik yang sebelah kanan ini yang ada gambar lagu ini nah disini kita sudah nama audio nya silahkan bisa diubah dengan nama apa supaya nanti bisa terlihat mudah di dokumen kita kemudian untuk gunakan sebagai ini jika teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk MP3 yang akan digunakan untuk mengedit video atau dibuat untuk suara di video kita kita gunakan yang musik karena itu dia disimpan dalam format MP3 jadi saya gunakan yang musik silahkan membuat nah prosesnya cepat dan kemudian dia sudah tersimpan di memori teman-teman jadi di saat teman-teman mengedit kita sudah gampang untuk menemukan suara ini sudah ada ya jadi tinggal menggabungkan saja dengan video yang kita buat dan untuk settingan awalnya jangan lupa ya teman-teman jadi sebelum kita menulis tadi bahasa ini bahasa yang di bawah ini kita setting bahasa Indonesia ya pastikan bahasa Indonesia itu kata yang kita buat ini menggunakan kata dari Indonesia dan suaranya suara itu bisa kita pilih jadi sebenarnya banyak sekali ya bisa ada suara perempuan suara laki-laki bisa dicoba yaitu untuk bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dia berbeda-beda ada suara laki-laki dan suara perempuan dengan suara khas Indonesia jadi yang jangan lupa di setting adalah itu tadi pertama bahasa dan kemudian suara setelah dirasa pas kemudian silahkan ketikan ketikan kata-katanya untuk mencoba silahkan di klik yang play merah ini yang di sebelah kiri itu dan untuk jika sudah mantap kata-kata yang kita tulis untuk diunduhnya silahkan di klik untuk yang bergambar lagu di sebelah kanan ini dan dengan demikian suara itu sudah tersimpan di memori kita nah itulah tadi proses secara pembuatan atau cara merubah kata menjadi suara yang kita gunakan untuk mengisi video editan atau video atau konten yang akan kita upload di youtube jadi semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pelajaran kita bersama karena kita belajar untuk menjadi lebih maju dan semoga channel kita semakin membesar ke depannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati